Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga dan kita masih dalam serial Menjadi Seorang Ayah Tema kita kali ini adalah tujuan mendisiplin bahan inspirasinya saya angkat dari bukunya James Dobson pendiri dari Focus on the Family di Indonesia namanya Focus pada Keluarga bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Berani Mendisiplin Anak nah apa sih tujuan mendisiplin? yang pertama bahwa manusia itu lahir dengan benih dosa karena Adam jatuh dalam dosa maka memperanakan anak seperti rupa dan gambarnya gambarnya Adam yang sudah jatuh dalam dosa benih dosa ini membuat manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa jadi kita anak nggak pernah ketemu orang jahat sekalipun dia bisa nakal, bisa jahil, bisa iseng itu karena benih dosa yang ada di dalam jiwanya atau nyawanya nah mendisiplin tujuannya untuk mengendalikan kecenderungan dosa ini menjadi sebuah latihan, pembiasaan, pembentukan karakter bahwa hidup ini ada aturan aturan kalau dilanggar maka ada konsekuensinya sehingga akhirnya anak akan bertumbuh di dalam pemahaman bahwa hidup ini perlu mengikuti aturan pemahaman mindset paradigma itu bisa melawan kecenderungan perilaku tujuan yang kedua adalah membuat orang itu sadar bahwa hidup ini ada tanggung jawab atau konsekuensi bahwa setiap perbuatan itu ada akibatnya demikian juga ketika di rumah dibuat peraturan lalu anak melanggar peraturan atau anak bersikap yang tidak sopan, tidak santun atau bahkan berbuat dosa misalnya mencuri atau ngeludai muka neneknya nah itu kan namanya tidak menghormati orang tua melanggar firman Tuhan yang hormatilah orang tuamu maka mereka anak-anak boleh didisiplin sehingga dia mengerti bahwa hidup ini ada hukum tabur tuai, ada hukum sebab akibat bahwa setiap hal ada tanggung jawabnya, konsekuensinya demikian juga ketika hal-hal yang baik dilakukan dia akan mendapat reward, akan mendapat pujian bahkan boleh mendapat hadiah tergantung apa yang dilakukan anak sadar bahwa perbuatan baik pun ada rewardnya karena itu pun yang diajarkan oleh sistem kerajaan sorga ketika kita melayani nanti Tuhan berkata bahwa di sorga akan mendapat mahkota, akan mendapat upah itu adalah sistem reward yang mengiringi sistem pendisiplinan atau hukuman tujuan yang ketiga adalah membentuk kehendak anak baik kehendak yang lemah, jadi anak yang tidak punya drive maka dia bisa diberikan motivasi tapi sebaliknya anak yang ngotot gitu ya maunya ini selalu diikuti nah pendisiplinan bisa membuat membentuk anak seimbang yang keempat tujuan mendisiplin seperti yang Amsal 23 13-14 katakan bahwa dengan mendisiplin orang bisa saja menjadi sedih atau terluka tapi sebenarnya menyelamatkan dari dunia orang mati nah terluka disini sebenarnya bukan ya didisiplin dengan fisik sampai luka tapi secara hati bisa saja terluka tapi kan nanti bisa disembuhkan lewat perhatian, lewat reward, lewat keadilan maka mendisiplin tidak bisa terlepas dari juga memberikan perhatian atau otensi dalam satu paket mendisiplin yang sebenarnya to disciple atau memuridkan maka hukuman disertai dengan perhatian dan kasih sayang bukan kejam tapi tegas dalam kesemuanya itu maka James Dobson mengajarkan sesuai firman Tuhan bahwa pendisiplinan justru akan menghasilkan anak-anak yang berkarakter, tahu peraturan dan bisa hidup mandiri, hidup berguna bagi sesama sesuai yang diinginkan Tuhan menciptakan mereka di dalam mendisiplin ataupun memberikan reward sering orang tua bingung ya kalau memberikan hukuman bagaimana seberapa besar atau berat boleh menghukum atau kalau memberikan reward nanti memanjakan bagaimana maka kata kuncinya adalah yang Amsal katakan bahwa barang siapa mengasih anaknya ia menghajar pada waktunya menghajar pun karena mengasihi jadi esensinya pada motivasi mengasih anaknya di dalam kasih orang tua akan memiliki hikmat untuk mendidik, mendisiplin anaknya dengan tepat sesuai firman inilah inspirasi yang saya sampaikan bagi keluarga Indonesia bahagia salam dasyat, luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati